Halo sahabat, kembali lagi di kanal youtube Arya Serio Fisil, kanal pemberdayaan diri untuk anda semua Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan penting dari sahabat-sahabat Salah satunya, mas Arya, apakah merawat diri kembali seperti potong rambut, menggunakan make up, atau merawat kulit itu salah satu upaya penyembuhan psikosomatik Ya tentunya betul, jadi hal-hal yang kita lakukan saat sehat seperti rambutnya rapi, terus kulitnya cerah kembali, terus menggunakan make up kembali itu akan mengingat Bahwa saudara akan mengingat kembali memori-memori dimana saat kita sehat dulu Nah untuk sahabat-sahabat yang melakukan itu kembali, nanti efeknya tentunya ketika bercermin atau foto Kita akan tampak lebih cerah dan tentunya kita akan kembali bersemangat Dan itu juga bagian dari upaya penyembuhan psikosomatik Di video-video mas Arya sebelumnya sudah dibahas juga Jadi yang rambutnya acak-acakan mulai dirapihkan kembali Yang kulitnya pusat mulai perawatan kembali Terus yang sudah jarang make up, make up kembali Gunakan baju-baju yang selama ini tidak digunakan lagi Digunakan lagi agar kita memiliki spirit baru Agar bawah saudara kita mengingat kembali momen-momen dimana saat kita damai dan sehat Nah ini mas Arya punya tipsnya untuk rekan-rekan yang kulitnya kering karena gangguan asam lambung ataupun psikosomatis Nah ini tipsnya Menjadi seorang hipnoterapis dan bertemu klien setiap harinya Memaksa saya untuk selalu tampil maksimal terutama kulit saya Setiap hari saya menggunakan produk dari Scarlett Salah satunya adalah facial wash Nah facial wash ini yang pertama mengandung glutathione meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit Memberikan perlindungan dari radikal bebas serta mencerahkan kulit Yang kedua vitamin E melembabkan kulit membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit Yang ketiga rospetal menyegarkan kulit wajah Dan yang keempat menenangkan kulit dan meredakan peradangan kulit Serta melembabkan dan menghaluskan kulit wajah Nah ini cara pakenya Nah selanjutnya aku biasanya menggunakan Wrigley Ever After Serum Yang pertama membantu mencerahkan kulit dan memudarkan oda di wajah Seperti hipermigmentasi, bekas jawat, flek, dan bekas luka Membantu mengontrol kadar minyak berlebih di kulit Membantu mengecilkan pori-pori Mengimprovisasi warna kulit Menghaluskan kerutan dan juga garis kulit Selanjutnya membantu menutrisi dan melembabkan kulit Membantu membuat kulit menjadi lebih rilek dan calm Bekerja sebagai antioksidan dan juga sebagai anti-pollution Nah setelah menggunakan serum Ketika siang hari saya menggunakan Wrigley Ever After Cream Dye Salah satunya merupakan antioksidan yang dapat membuat kulit tampak lebih cerah bersinal Dan warna kulit lebih merata Dan ketika malam saya biasanya menggunakan Wrigley Ever After Cream Dye Ketika akan tertidur Nah inilah hasilnya saya tampil maksimal dan lebih percaya diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!